Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, apa kabar semuanya teman-teman? Ya, balik lagi dengan gue Bintang Eka Putra Disini pada video ini gue pengen Nge-review dan ngebahas terkait iPhone 11 Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah Apakah iPhone 11 ini Masih worth it dibeli di tahun ini Dan untuk tahun 2024 Nah, ini salah satu iPhone 11 pribadi gue Yang gue pakai selama beberapa bulan ini Bisa dikatakan selama tahun 2023 Memang belum setahun sih Masih ada garansi selama video ini dibuat Ini usianya baru 6 bulan Dan battery hold gue disini masih 100% ya teman-teman ya Nah, tadi untuk battery hold ketika masih 100% Alhamdulillah ini gue jaga banget dalam pemakaian ya Bisa dilihat Bisa dilihat teman-teman Bahwasannya Battery hold masih 100% Ini gue jaga banget pemakaiannya karena aplikasi-aplikasi yang kurang penting Itu gue matikan notif pemberitahuannya Bahkan email gue rangkum setiap jam 8 malam SMS juga gue rangkum setiap jam 8 malam Itu baru muncul Jadi tidak membuat iPhone itu bekerja Ketika email, SMS, dan notif-notif pemberitahuan di APK-APK lainnya muncul Hanya beberapa aplikasi aja yang gue lakuin untuk pemberitahuan khususnya WhatsApp itu penting ya Dan beberapa aplikasi lain sebagainya Nah, bicara soal apakah masih worth it atau tidak Menurut gue sih dari segi kamera Yang menurut gue cakep ya Selama gue pakai ini Itu bagus hasilnya Jernih dan juga oke Karena kenapa? Menurut gue hasil kameranya ini mumpuni banget ya teman-teman ya Jadi bisa dikatakan hasilnya juga nggak pecah Jika kita upload ke sosial media Meskipun iPhone 11 ini bisa dikategorikan sebagai iPhone yang paling laris Tapi menurut gue ini adalah iPhone yang menurut gue bisa dikatakan cakep Karena dari segi performanya ketika gue main Mobile Legends misalnya ya Itu hasil performanya bagus Terus tidak lag, tidak patah-patah dan lain sebagainya Semua lancar Nah, terus yang berikutnya adalah video Selain kamera dan game Videonya juga sangat bagus Hasilnya benar-benar mulus Dan suaranya juga terbilang mumpuni banget Karena kenapa gue bilang mumpuni? Karena hasil suaranya itu original teman-teman Ya, original Tapi soundnya yang diproduksikan atau voice productionnya Gede dan berpower Ya, speakernya juga didukung dengan dual speaker yang sebelah sini nih Ya, dan juga yang bagian bawah tuh ya Nah, jadi teman-teman hasil produksinya luar biasa Memang bagus Dan untuk pertanyaannya untuk nonton video Seperti film Netflix misalnya ya Sorry ini tadi ada anak gue Untuk film Netflix bagaimana ya? Untuk film Netflix tentu sangat memuaskan juga Hasilnya sangat oke Ketika gue nonton di ukuran layar segini Ketika ada segmen adegan yang malam hari ya teman-teman Di film Netflix Itu hasilnya sangat cerah daripada HP lainnya Padahal ini iPhone 11 ya menurut gue ya Tapi layarnya juga masih tidak AMOLED atau tidak OLED ya Tetapi menurut gue cerah loh ya teman-teman ya Menurut gue layarnya cerah ya teman-teman Jadi bisa dikatakan sih Lu harus lihat langsung dan merasakannya langsung ya teman-teman Nah, tapi kalau untuk FPS ya Memang kalau yang udah terbiasa 120Hz Itu akan berasa dampaknya ya Ketika lu misalnya buka Instagram Lu scroll-scroll ke bawah tuh ya Tapi kalau menurut gue pribadi lagi 60Hz itu gak masalah ya Gak tau kenapa ya Karena menurut gue 60Hz itu ya meskipun seperti ini Tapi enak-enak aja gitu loh ya Dan jaringan Masalah untuk jaringan ya 4G Ini kan gue pake dual SIM ya teman-teman ya Nah, gue pake dual SIM tuh ya Ada yang fisik ya Ada yang e-SIM ya teman-teman Nah, untuk yang e-SIM itu memang baru ada di XL Dan apa lagi ya Exist kalau gak salah ya Terus untuk pendaftaran e-SIM bisa dilakukan di tempat senternya langsung Nah, ketika gue pake dual SIM ya Itu enak dan berasa kayak HP Android yang dual SIM seperti pada umumnya Dan untuk masalah layar itu juga merupakan visibilitas di visual mata gue yang menurut gue udah tajem Ya, meskipun ini layarnya gue bilang bukan Bukan apa namanya Bukan OLED atau AMOLED Tapi tajem bener warnanya Ya, lu harus Itu tadi ya Lu harus merasakannya langsung Karena kalau lu tidak merasakannya langsung Tapi lu hanya ngeliat review-review video saja Ya, sampai kapanpun juga Lu akan susah untuk mengambil keputusan yang ada Lu berprasangka gini-gini-gini ya Tapi, gue jamin kok Lu gak akan nyesel kalau lu beli iPhone 11 Ya Nah, terus yang berikutnya Terkait masalah performa ya Performa ini kan masih menggunakan chipset A13 Bionic ya Dan untuk performanya Seperti yang gue bilang Game ya itu lancar banget Genshin Impact aja gue pernah mainin disini Itu lancar Sekarang udah gue uninstall Genshin-nya Nah, adanya Mobile Legends doang Terus habis itu Jadi sisi hal-hal lain Seperti Pembukaan aplikasi multitasking dan lain sebagainya Itu lancar banget teman-teman ya Nah, yang berikutnya adalah Dari sisi baterai Tadi Untuk baterai sih bisa gue bilang irit ya teman-teman ya Kenapa irit? Karena Gue Pernah Mengetes ya Ketika baterai gue 100% Dari pagi Dan itu gue pake Baru gue Cas untuk aktivitas sehari-hari Internetnya juga on terus Main game juga gue Untuk main Mobile Legends gue mainnya itu bisa Empat kali match ya Dalam sehari Dan itu Bisa dikatakan sih Whatsappan juga Itu Baru gue cas lagi Jam 5 atau jam 6 maghrib teman-teman ya Jam 5 sore atau jam 6 maghrib Baru gue cas lagi Ya bisa dibilang ini irit Baterainya ya teman-teman Irit banget Jadi Lo gak usah ragu buat beli iPhone ini Karena iPhone 11 ini menurut gue sih masih worth it Untuk dibeli di tahun 2024 Ya Nah, jadi kalau akhir tahun lo udah punya uang Yang cukup Dan Membeli iPhone 11 ini untuk 2024 Menurut gue masih worth it Karena usia update iOSnya Masih terbilang panjang Sampai 2025 Dan untuk masalah jaringan Ya jaringannya kan ini belum 5G ya Masih 4G Tapi Menurut gue sih Karena sekarang masih Fase-fasenya 4G 2024 juga Feeling gue juga masih Bakal banyak yang 4G Jadi Ini menurut gue masih Layak dan pantas Untuk lo pake ya Masih layak dan pantas Untuk lo pake Nah Jadi teman-teman Satu hal yang harus lo tau Disini bahwa Kesimpulan dari Apa yang gue bahas ini Selama gue memake iPhone 11 Ini Pengalaman gue bener-bener Positif Yaitu pertama Baterainya awet Dan yang kedua Layarnya meskipun bukan OLED Tapi cerah Tidak nyakitin mata Dan yang ketiga Main gamenya mulus Ya Apalagi Mobile Legends Dan Genshin Dan yang keempat Kameranya Beuh Original banget Sampai orang-orang pada bilang Uh Kameranya Bagus banget Baik Langit Wajah Ya Dan juga lingkungan sekitar Itu hasilnya bagus Padahal ini iPhone keluaran 2019 Teman-teman Tapi masih bagus Dan yang berikutnya Yang ke Empat Adalah Video Video hasilnya juga sangat Stabil Oke Dan performa suaranya Juga bagus Dan yang kelima Adalah Speakernya Speakernya memberikan Voice production Yang Luar biasa Bagus Sekelas Dengan Android-Android Tahun Sekarang ini Jadi Meskipun ini harganya Udah turun Ya Karena Usia HP ini Atau seri usia HP ini Udah 5 tahunan Tapi Harganya udah turun Tetep aja Masih bagus Mantep deh Bener-bener Apple Jadi teman-teman Yang mau beli iPhone 11 Masih mikir-mikir Apakah iPhone 12 13 Ya tentu saja Pasti seri di atasnya Lebih bagus Cuma kan Balik lagi Ke Budget Kalau budget lo Sekarang ini Cuma ada 10 juta Dan Lo bingung Mau beli 11 Atau 12 Saran gue Beli yang 11 Biar ada sisanya Tapi kalau 12 itu kan Bedanya Baterainya kecil ya Teman-teman ya Tapi udah 5G Dan layarnya udah OLED Budinya juga bagus Dan Intinya iPhone 11 ini Nggak diragukan lagi Kalau lo mau beli Silahkan Ya Sesuaikan budget lo Oke Oke teman-teman Itu saja yang bisa gue Sampaikan Dan Pengalaman gue Memakai iPhone 11 ini Terima kasih Sudah nonton video gue Like And subscribe Ya teman-teman Video gue Thank you See you Bye ! , Bye Aba Bye selamat menikmati